Menteri BUMN Erick Thohir mengakui selama ini antara dirinya dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono sering jahil-jahilan. Demikian tanggapan Erick Thohir terkait momen lucunya bersama Basuki Hadimulyono yang viral pada peringatan HUD ke-78 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 17 Agustus 2023. Momen ini terjadi saat upacara kemerdekaan HUD ke-78 Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka Kamis 17 Agustus 2023. Peristiwa tersebut bermula saat Basuki yang berdiri di sebelah kiri Erick menunduk melihat ke arah Erick. Lantas Pak Bas begitu Basuki akrab di sapa menyingkap beskap pakaian yang dikenakan Erick. Erick mengaku saat itu kaget karena ketika berdiri tiba-tiba Basuki megang pakaiannya. Ia berdiri ketika lagu Andika Bayangkari dikumandangkan usai pengibaran bendera selesai. Erick yang ditemui usai penurunan bendera di Istana Negara mengaku kaget kala itu dan ternyata jadi viral. Sebelumnya Basuki mengaku saat itu ia sedang mengecek pakaian yang dikenakan Erick. Ia penasaran karena Erick mengaku pakaian yang dikenakan merupakan model Budi Utomo. Sementara itu Erick mengaku memang mengenakan pakaian organisasi Budi Utomo saat menghadiri upacara pengibaran. Erick mengatakan mengenakan pakaian tersebut karena momentumnya tepat. Organisasi Budi Utomo merupakan organisasi kepemudaan. Sementara itu sekarang ini mayoritas penduduk Indonesia berusia muda. Erick mengatakan sudah bisa mendapatkan perlakuan jahil dari Basuki. Erick mengaku sering saling berlaku jahil dengan Basuki. Aksi Basuki menyingkap base cup pakaian yang dikenakan Erick. Hal itu sontak membuat Erick kaget dan segera merapikan base cup yang dikenakannya. Sementara itu istri Basuki Kartika Nurani terlihat memperingatkan sang suami agar tak usil. Mengetahui dirinya diperingatkan istri, Basuki lantas langsung berdiri tegak. Terima kasih telah menonton!